Intro Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 15 ayat yang pertama demikian firman Tuhan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus mungkin kita pernah mendengar sebuah dongeng tentang buaya dan tikus yang mana pada suatu hari sang tikus hampir saja diterkam oleh sang buaya yang ganas ia meminta tolong kepada sang buaya untuk mengepaskannya dan berjanji pada suatu hari nanti ia akan menolong sang buaya apa yang terjadi saudara-saudara sang buaya malah menertawai tikus dan menguruh orangnya apa yang bisa kau perbuat kau hanyalah binatang terkecil saya tidak butuh bantuanmu saya bisa hidup tanpa bantuan siapapun pergilah segera sebelum saya berubah pikiran sang tikus lari terbirit-birit hingga pada akhirnya ia beristirahat pada sebuah pohon ketika ia beristirahat ia mendengar ada suara minta tolong ia menghampirinya dan ternyata buaya ganas tadi masuk dalam jebakan nelayan apa yang dilakukan tikus saudara-saudara ia menggigit jalan nelayan itu hingga pada akhirnya buaya berhasil melepaskan diri saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus acap kali kita mungkin seperti buaya yang merasa diri kuat merasa diri bisa hidup tanpa bantuan orang lain tetapi melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan melalui Rasul Paulus bahwa tidak ada orang yang benar-benar kuat bahwa tidak ada orang yang benar-benar lemah semua diciptakan Tuhan memiliki kekuatan dan memiliki kelemahan diri masing-masing ada kalanya kita dapat membantu orang lain yang merasa dirinya lemah mungkin kita tidak bisa membantu mereka dalam hal materi tetapi sebagai tubuh sebagai anggota dari tubuh Kristus kita memiliki kewajiban untuk menolong mereka kita tidak memiliki materi tetapi kita memiliki iman untuk kita bagikan seminimalnya mari berdoa bagi mereka yang membutuhkan karena pada akhirnya kita juga butuh bantuan orang lain kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus mari kita sama-sama sebagai anggota tubuh Kristus hidup saling berdampingan satu dengan yang lainnya Tuhan Yesus memberkati menolongui Terima kasih.